Seliputan MSTV ada di Arab Saudi, tepatnya di Madinah, Akem Mona. Akem, ceritakan aktivitas jemaah haji asal Indonesia di sana. Ya Riko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Saudi Arabia. Hingga saat ini jemaah haji Indonesia yang sudah datang di kota Madinah berjumlah 78.646 jemaah yang berasal dari 205 kota. Dapat saya laporkan jemaah haji yang meninggal dunia hingga saat ini sudah berjumlah 8 orang. Dan 64 orang lainnya masih dirawat secara intensif di rumah sakit rujukan Arab Saudi. Suhu rata-rata kota Madinah saat ini berkisar di antara di angka 42 sampai 45 derajat Celcius. Kondisi ini harus diantisipasi oleh jemaah haji asal Indonesia yang berada di kota Madinah. Sampai hari ini jumlah jemaah haji yang berada di Madinah secara bertahap terus diberangkatkan menuju Makkah Al-Mukah Roma untuk menuju persiapan puncak ibadah haji. Jemaah haji yang sudah bertolak menuju Mekah berjumlah 19.794 jemaah yang berasal dari 50 kota. Di Mekah nantinya seluruh jemaah haji asal Indonesia akan diinapkan atau ditempatkan di 170 hotel yang berada di 5 area. Sebagai penunjang mobilitas jemaah haji asal Indonesia, panitia penyelenggara ibadah haji Republik Indonesia telah menyiapkan bus solawat yang beroperasi 24 jam non-stop. Semua bus ini bisa digunakan oleh jemaah haji Indonesia secara cuma-cuma atau gratis bagi jemaah yang dari hotel menuju Masjidil Haram. Sementara itu di Mekah saat ini panitia penyelenggara ibadah haji Republik Indonesia juga telah menyiapkan smart card yang akan dibagikan kepada jemaah haji. Seluruh jemaah haji asal Indonesia akan mendapatkan smart card sebagai penanda bahwasannya jemaah haji asal Indonesia menggunakan pisah haji dalam melaksanakan ibadah haji. Demikian dari Media Center Haji Madinah melaporkan. Kembali ke studio bersama Rito. Akemona, jurnalis liputan nama SETV.